Halo teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal reaksen PVP Rijiro livestreaming kemarin ya Disini ada 2 kubu guys, si Reinhardt masuk tim Human, sedangkan tim Waifu ini masuk Rush Unknown ya guys ya Dan ini bakal jadi PVP yang seru banget Kita lihat CC-nya, nah CC-nya menang tim Waifu ya Karena kalau tim Human, si Ban itu perlu footnya foot HP Dan si Reinhardt ini semua damage-nya dari HP ya guys ya Nah, kalau kita lihat sekilas ini kayaknya tim Waifu yang bakal menang ya guys ya Karena dia punya tim kontrol guys, ini bakal tim Human gak bakal bisa berkutik guys Ada Marine Samuel ya, Cepes, udah gak bisa nyerang nih guys Kecuali ya si Reinhardt-nya dapet random pasifnya itu supaya gak bisa kena debak guys Ada ya, tapi itu pasifnya random ya guys ya Nah guys ya, tim Human gak bisa ngapa-ngapain guys Tapi si Ban cuma bisa Simpison Nah, habis itu Arturnya setan ya Tapi percuma guys, karena ada satu lagi Waifu yang bahaya ya Si Emilia guys, ini Arturnya bakal gak kutik lagi ya Jadi Ice Cream guys, peko Kalian bisa lihat ya, disini buff Echinan aja Dan pertama udah langsung 7 ya guys ya Jadi kalau dia pake skill area, itu nambah 3 guys Kalau pake single target, ini nambah 1 ya Dan maksimumnya 9 stack guys Jadi si Echinan ini ratung buff ya guys ya Cuman sayangnya kurangnya 1 guys Dia gak ada skill Amplify ya Coba kalau Echinan ini udah kayak TM guys Itu si OP parah ya guys ya Tuh kan apa gue bilang Si Arturnya udah pasti langsung bekuk Tapi udah bekuk, langsung dipukul ya guys ya Dan Echinan ini sakit banget karena buffnya udah mentok ya 9 guys, turn kedua doang udah mentok 9 ya Gila Nah kalian bisa lihat, ini Reinhardt HPnya juga gak kaleng-kaleng ya Cuman kalau lawan Reinhardt kita itu mesti tebak-tebak buah mangga ya guys ya Ini pasifnya random guys Gak tau apakah anti-debuff, naikin damage, naikin all-star Ataukah bisa juga immortality ya Atau bisa juga event guys Buset ya, itu banget sekali gampar ya guys ya Padahal si Echinan ini ya Ultinya udah penuh guys Digampar ban kayak gak kurang loh darahnya guys Biasa kalau yang elemen hijau ya Ultinya full, dua kali gampar ban juga mati ya Karena banyak gamparan ban itu kan detonate ya Jadi semakin banyak ultinya, damage-nya semakin sakit guys Ini mau ngebunuh si Merlin Summer aja kesulitannya Tiga tengah mati-mati guys Apalagi Echinannya sakit banget ya Buffnya udah maksimum guys Ditambah lagi disable attack guys Udah gak bisa berkutik lagi ya Team Human ini guys Tuh guys, gak kutik ya Tapi kayaknya Reinhardt ini dapet pasif anti-debuff guys Jadi dia masih bisa mukul ya Itulah anehnya ya Kalau kita pake Reinhardt ya Kita itu gak tau pasifnya random guys Gak bisa kita pilih ya Jadi ban geser-geser Tapi ini tim waifu udah siap-siap ulti dua hero guys Kayaknya tim Human yang cowok ini ya guys ya Mesti takluk guys Seperti pepatah ya Wanita selalu lebih oke ya Selalu menang guys Sama kayak tim ini juga ya Oke Echinnya full buff ya guys ya Sekali ulti kita lihat Apakah rata Cedas Buset loh ya Tambah satu ulti lagi rata guys Apalagi ulti Merlin Summer ini ya Kurangin HP relatif guys Widih Nah Reinhardt ini kayaknya dapet pasif Gak bisa mati ya Gak bisa mati Dan dia meku guys Kasian banget Nah udah ya Udah mati kutu ya Reinhardt ini ya Tapi untungnya Sub dia si Tuigo ya Bisa nahan satu serangan Kita lihat Kalau misalnya si Reinhardt dikasih lolos ya Ini dia udah siap-siap ulti nih guys Horileliknya juga ada 5 ya Jadi Kalau horileliknya stack 5 Itu naikin HPnya guys Oke Kita lihat Apakah dikasih lolos Ini gak tau ya Ini pasifnya Reinhardt ini apa Apakah anti debuff Atau ke efet Atau ke immortality Atau all staff bisa naik 25% Atau bisa juga naikin damage 50% ya guys ya Random guys Tapi begitu ulti Semua pasifnya yang tadi itu ya guys ya Aktif semua guys Itulah dasyatnya ulti Reinhardt ya guys ya Gak ada obatnya ya Kalau Reinhardt dikasih ulti ya guys ya Kita lihat Wah Malah excrement sih ini ya Tapi emang gak bisa excrement Reinhardt Karena lagi tahun ya Tuigo nya guys Kita lihat ultinya ya Dan ini dapet buff Kayaknya naikin damage 50% ya Kebetulan banget ya ini ya Foki banget ya Random pasifnya naik damage 50% Tapi kayaknya ulti itu udah nyala semua ya guys ya Pasifnya si Reinhardt Ceder Gila itu si Echidna itu buffnya banyak banget guys 13 biji ya Gila Gila Soalnya Echidna begitu ulti Dapet buff lagi ya guys ya Oke mati 1 Wah apakah bisa comeback ya Nah inilah OP nya si Reinhardt ini ya Pasifnya kalian bisa lihat Nyala 4 ya guys ya Itu udah pasti ya Reinhardt kalau lagi nyala 4 Itu kayaknya ada Anti the buff Immortality Atau effect guys Jadi percuma juga Kalau pukul si Reinhardt Habis dia ulti ya Dia kayak kebal gitu ya Bisa effect Kalau kalian bisa ulti Dia ada immortality ya Bisa gak mati guys Apalagi kalau dapet pasif All start 25% Ya itu salah satu pasif OP juga ya Tapi sayangnya itu Cuma 1 ton ya guys ya Dan ton ini kayaknya Bakal mati nih guys Si Reinhardt ya Oke Ini pasifnya apa lagi nih Oh ini kayaknya anti the buff guys Jadi kalian mesti hafal ya Logo-logo Pasifnya si Reinhardt guys Kalau yang kayak lobang konci itu Artinya immune the buff guys Jadi Merlin Summer ini Gak bisa disable attack ya Tapi Kayaknya bisa dibekuin guys Eh gak bisa dibekuin ya Lagi Lagi lobang konci itu guys Dia punya the buff guys Anti the buff ya Padahal tim WF ini Banyak the buff nya guys Oke langsung aja diserang Nah serangan Echidna ini Semuanya area ya guys ya Jadi gak gitu damage guys Dikasih ulti sekali lagi Dan ini logonya ya guys ya Ini logonya ini Naik damage 50% guys Oke Naik damage 50% Bisa comeback ini ya guys ya Cedar Tinggal 1 ya Siram doang guys Dan setelah ulti Empat pasifnya si Reinhardt Nongol semua guys On semua ya guys ya Gak tau itu kayaknya Naikin damage Habis itu anti the buff Gak bisa disetun ya tentunya Walaupun Ram ini bisa setun guys Naikin ulti Bisa event immortality Tapi sayangnya cuma 1 turn doang guys Udah guys Ini kayaknya rank 3 ini bisa menang ya Nah itulah OP nya si Reinhardt Kalau dikasih ulti ya guys ya Dan kayaknya ini Gak hero wajib gacha ya Karena ini cuma OP Buat PVP only guys Oke guys Mungkin sampai disini aja Video kita hari ini Sampai ketemu lagi Di my next video guys See you guys Dadah